Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam jumpa kembali di podcast Ngulik, Ngobrol Pelayanan Publik Podcast ini bertujuan untuk memberikan informasi faktual tentang isu-isu nasional yang sedang berkembang utamanya mengenai pelayanan publik, juga bisa sebagai respon ombudsman mengenai permasalahan yang sedang marak atau viral dibicarakan atau bisa juga berkenaan dengan wancara masyarakat yang peduli terhadap sektor pelayanan publik bisa jadi satu saat adalah Anda Saya Asep Cahyana, biasa dipanggil Kang Asep atau Kang Aceh sebagai host pada podcast Ngulik dan tema acara Ngulik pada kali ini adalah tema yang sangat penting dan sedang ramai juga masih ramai dibicarakan sejak 2023 Tema ini adalah berkenaan dengan pembangunan yang juga dinilai oleh banyak pihak kurang memperhatikan kelangsungan daripada masyarakat setempat Tema ini berkenaan dengan temuan ombudsman RI di kawasan Rempang Eko City dan kita sudah kehadiran, hadir bersama kita, narasumber kita yang luar biasa kita perkenalkan yaitu Bapak Johannes Widiantoro, anggota ombudsman Republik Indonesia selamat pagi semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, salam sehat semua salam sehat Bapak ya Pak Widih ini merupakan panggil Pak Widh aja Pak Widh ya Pak Widh ya Pak Widh lebih enak singkat padat Pak Widh ini merupakan anggota ombudsman yang langsung mengampu berkenaan dengan penekaan hukum ya Pak ya iya betul dan inkas banget di persoalan Rempang Eko City ini iya kebetulan saya yang diberi tugas untuk menangani persoalan ini bersama teman-teman tentunya bersama teman-teman tentunya bagaimana Pak kabarnya dulu Pak, barangkali sehat ya Pak iya, hari ini luar biasa lah pokoknya awal bulan Februari kita harus semangat harus semangat harus semangat pasis semangat awal tahun iya dan seperti kita tahu minggu kemarin kita sudah meloncing kan apa yang kita temukan dari kajian kita tentang kasus di Rempang kasus Rempang ini betul kalau tidak salah sudah tiga kali konferensi pers bahkan langsung disampaikan oleh Bapak terkait dengan Rempang Eko City itu dari sejak kejadian tidak lama sejak kejadian itu terjadi ombudsman sudah langsung ambil langkah cepat ya Pak ya iya itu kan kita merupakan bagian dari ya tanggung jawab moral juga kan ya selain tanggung jawab hukum bahwa ketika kita tahu di masyarakat kita ini ada persoalan yang memang harus masuk ombudsman ke sana maka saat itu sebagaimana kita tahu ketika ada bentrokan aparat dan warga masyarakat Rempang di tanggal 7 September 2023 iya lalu 4 hari kemudian tanggal 11 September 2023 berulang lagi di kantor BP Batam iya nah disitulah eskalasi kami membacanya ini ada masalah yang tidak sederhana terkait dengan reaksi masyarakat kita berkaitan dengan rencana pengembangan kawasan Rempang Eco City nah disitulah kemudian kami masuk dengan teman-teman di perwakilan Kepri ya berkolaborasi antara kami di keasistenan penegakan hukum dengan teman-teman di keasistenan yang mengurusi masalah keagrariaan baik jadi sesaat setelah waktu tanggal 7 sejak tahun 2023 ada bentrokan berlanjut tanggal 11 kemudian disitu sudah langsung melihat yang ada yang tidak beres sehingga langsung ambil inisiatif bahkan kolaborasi antara obus neri dengan perwakilan iya karena pembacaan awalnya ini problem memang multi atau lintas sektor sehingga kami sudah siapkan dengan tim yang juga lintas sektor artinya lintas sektor itu Bapak melibatkan banyak iya beberapa instansi terkait karena memang ini ada di daerah namanya provinsi kepulauan Riau ada di pulau rempang tetapi persoalannya tidak hanya persoalan bunggal ya yaitu soal bentrokan ansih ya melainkan di balik itu ternyata ada perencanaan perencanaan pembangunan yang mengancam tanda petik eksistensi dari warga asli penduduk pulau rempang iya lokusnya mungkin di ketri di rempang tapi kebijakannya jangan-jangan dibuat dari iya iya jadi itu betul sekali jadi problemnya ternyata tidak hanya di daerah bukan semata-mata kebijakan pemerintah daerah ataupun kebijakan BP Batam tetapi juga ini melibatkan kebijakan pusat yang kita tahu semua rempang saat itu ditetapkan sebagai kawasan proyek pembangunan strategis nasional ya nah pak tentu sesuai dengan tugas obusmen kalau kami tidak perlu kan ini inisiat ya betul set of obusmen sesuai dengan undang-undang obusmen nah tentu ketika obusmen masuk selain Bapak Tampil sampaikan sebagai tanggung jawab orang sudah ada dugaan-dugaan saat itu pak dugaan-dugaan kenapa kemudian terhadap kejadian ini perlu obusmen turun tentunya dugaan malam sepertinya apa yang saat itu ketika obusmen turun itu apa yang diduga oke ya jadi betul bahwa ya dan itu saya kira sudah kita semua pahami standar ketika obusmen mau masuk tentu harus ada yang namanya kajian awal informasi awal pengumpulan data awal dan itu sudah dilakukan oleh teman-teman di perwakilan kita di Kepri saat itu mereka langsung turun lapangan melihat situasi apa dan mengapa terjadi persoalan itu dan kemudian kita petakan ya kan oh berarti ini ada problem yang kompleks ya terkait dengan benturan aparat itu hanya yang tampak di permukaan permukaannya kelihatannya ada konflik nah tapi konflik ini apa sebabnya dari mana dan mengapa nah itulah itulah yang kemudian menjadikan kita kemudian kita susun tim lalu kita coba kumpulkan data-data coba kita investigasi coba kita tanya pihak-pihak semua yang terkait nah pelan tapi pasti kami kemudian mendapatkan peta persoalan itu dan lalu ya betul disampaikan tadi oleh Mas Aset ini adalah inisiatif Ombudsman karena sebagaimana kita tahu Ombudsman memang punya kewenangan untuk melakukan investigasi atas prakarsa sendiri nah jadi betul jadi kita tidak harus nunggu laporan tapi teman-teman media juga sudah mengekspres banyak hal dan dari sanalah kami kemudian masuk untuk melihat persoalan secara lebih utuh begitu jadi sesaat setelah kejadian itu Ombudsman itu sudah berpekal dengan dugaan-dugaan malustrasi dan apa niat untuk memang ini harus diperiksa sampai ke akar-akarnya betul jadi tahapan-tahapan pengumpulan data itu sebagai bagian dari kita mau mengklarifikasi mau memverifikasi sekaligus tentunya juga mengumpulkan data-data terkait agar kemudian kita juga bisa memetakan pihak-pihak terkait mana yang kemudian harus kita sentuh sebagai bagian dari target kita nanti kalau sudah selesai melakukan kajian ini baik baik nah Pak sebetulnya kalau Bapak tadi sampaikan pelan tapi pasti ini pasti banget sih karena akhir September kalau kami tidak keliru tadi itu temuan sementara Oktober November Desember Januari sudah relaunching hasil akhirnya itu dan untuk sesuatu yang memang tadi lintas sektor dan kompleks sekali malah agak mundur sebenarnya Mas kalau dari target teman-teman waktu itu sebenarnya Desember harus sudah launching tapi ya tahu sendiri Desember akhir tahun ada libur ini itu akhirnya agak mundur tapi tidak apa-apa masih oke di awal Januari 2024 dengan semangat tahun baru tentunya baik Pak kita mungkin ke yang lebih dalam lagi ini Pak kan rempang ini Bapak juga tadi sempat singgung ini sebagai proyek strategis nasional ya Pak ya nah sementara ya kita mengharapkan proyek strategis ini tentunya adalah ujungnya kan untuk kesejahteraan masyarakat juga nah tapi dalam prosesnya ini kan ada penangkapan pengamanan sedemikian menurut apa Pak sehingga harus sedemikian ada penangkapan pengamanan begitu ya jadi begini kalau saya mencoba mensistematisasi persoalannya ini kan sejatinya soal bagaimana pemerintah negara dengan unsur-unsur yang ada mengkomunikasikan dengan baik ya kepada warga masyarakat yang terdampak dengan rencana pengembangan proyek strategis nasional itu nah problem di awal itu gak ada komunikasi yang istilah saya tepat ya dan katakanlah bisa dipahami dengan baik tetapi tahu-tahu langsung ada pengerahan personil ya disitu lintas orang pemda orang BP Batam aparat penegak hukum masuk ke wilayah-wilayah mereka oh baik ya bahasa mereka sih kami mau melakukan pengukuran tapi dalam rangka apa untuk apa itu tidak ada komunikasi awal maka yang terjadi mereka kemudian tahu bahwa ini mau ada proses masuknya investasi besar di tempat itu dan mereka merasa terancam maka reaksi menolak itulah yang kemudian muncul karena mereka juga tidak tahu tidak pernah diajak bicara tidak pernah diinformasikan tahu-tahu ada upaya-upaya paksa untuk memindahkan mereka dari tempat dimana mereka sudah berpuluh beratus tahun tinggal di situ jadi tidak ada informasi atau komunikasi yang mau dari tiba-tiba datang akhirnya masyarakat jadi resisten jadi itulah yang saya pikir menjadi pembelajaran bagus sekali dalam kasus ini juga bagi pemerintah tentunya bahwa pembangunan itu sesuatu yang ya itu keniscayaan lah saya kira betul tadi masyarakat itulah juga menjadi target pembangunan untuk menjadi lebih sejahtera ya kan cuma problemnya adalah bagaimana itu dilalui dengan proses yang baik juga sesuai aturan gitu kan terkomunikasikan dengan baik dengan berbagai cara bagaimana menyadarkan publik bahwa ini semua ujung-ujungnya untuk mereka nah tapi itu sayangnya dalam kasus serempang diapaikan baik pak ini kan sebetulnya kalau saya agak wacana yang lebih besar ya pak soal-soal partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang kemudian tidak ada tadi komunikasi dan apa informasi yang baik pada masyarakat yang berakhir dengan adanya resistensi dari masyarakat bahkan bentrokan kan bukan kali ini saja terjadi nah bapak melihat seperti apa sebetulnya kaitan dari kasus-kasus yang terjadi di rempang di tempat-tempat sebelumnya dengan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan termasukkan pelayanan publik gitu pak iya ini pertanyaan mendasar sekali ya ini kan kita sedang berbicara soal konflik agraria yang sudah menaun dalam bahasa ini apa reforma agraria ini satu isu yang sudah turun-temurun bahkan dari resim ke resim ya kan sejak kita punya undang-undang pokok agraria tahun 60 gitu kan sampai hari ini sudah berapa kali pemerintahan berganti problem itu bukan makin kesini makin selesai tetapi makin meluas makin ruwet juga makin ruwet makin kompleks dan saya kira sudah banyak teman-teman media mengekspos hal ini ya kan nah rempang ini menurut saya merupakan salah satu benturan kepentingan bisnis di satu sisi dengan bagaimana pemerintah negara mengelola itu untuk kemudian harusnya tadi pelibatan masyarakat partisipasi masyarakat eksistensi masyarakat itu harus juga menjadi sebuah pertimbangan utama bukan sesuatu yang dianggap nantilah gak penting lah belakangan lah nah ini yang terjadi persoalannya jika menurut saya memang yang tampak di permukaan kemudian adalah sebuah pemaksaan kehendak dari negara dari pemerintah yang mau memfasilitasi bisnis yang menganiaya tanda petik atau mengabaikan keberadaan masyarakat nah ini persoalannya jadi pembelajarannya menurut saya memang ke depan perencanaan itu harus lebih komprehensif lebih partisipatif lebih komunikatif nah jadi ini yang unik di Rempang bagaimana itu Pak? Menko perekonomian itu berkirim ke BP Batam bulan Mei awal bulan Mei 2023 Mei 2023 baru ada kabar dari Kemenko bahwa Rempang Eco City akan menjadi proyek strategis nasional berarti argonya baru Mei Mei Juli sudah terbit keputusan itu Mei Juni Juli 3 bulan 3 bulan untuk sebuah yang namanya PSN tanpa melihat ada apa di sana ada problem apa di sana bagaimana kesiapan para pihak di sana dan seterusnya ini kan apa ya istilah saya konyol ya masa sih negara mau membangun satu wilayah dengan kategori strategis kok begitu instan istilahnya ya kan tidak dilakukan dengan kajian yang komprehensif dulu baru kemudian langkah kedua apa ketiga apa supaya smooth gitu supaya jalan baik nah ini tidak terjadi yang kemudian kita semua tahu resistensilah yang muncul karena tidak komprehensif tadi kemudian tidak partisip juga dan instan dan instan iya tanpa melihat begini ya problem problem yang kita temukan kan yang yang ada di kasus rempang ini setidaknya ada 4 mas asap ada 4 pertama soal eksistensi kampung-kampung tua itu ratusan mas baik ratusan kampung ada di baik di pulau batam ada di pulau rempang maupun yang ada di galang di kepri pada umumnya lah kita tahu ya kepri itu wilayah dengan kepulauan nah yang terdampak di pulau rempang yang langsung untuk proyek tahap pertama ini itu setidaknya ada 3 kampung tua yang jadi awal ya dari 2000 hektare itu kan tadinya sekitar 7000 hektare tapi mau diawali dari 2000 hektare nah disitu ada 3 kampung tua dengan penduduk kurang lebih 900 sekian kakak nah itulah yang juga langsung kita survei kita lihat bagaimana pandangan mereka tentang ini satu kampung tua itu ternyata sudah menempati tempat itu turun temurun ratusan tahun jejak historisnya itu jelas sebelum NKRP berdekar betul sekali bahkan sebelum BP Batam diberi otoritas untuk mengelola wilayah itu tahun 2000an ya ya 92 lah katakanlah lalu diperbarui tahun 2000an untuk bisa mengelola itu tetapi sebelum itu ternyata mereka sudah ada di sana de facto mereka sudah ada di sana de facto sudah ada di sana sudah ada makam-makam tua itu menjadi bukti 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 betul jadi jejak historis itu kan tidak bisa serta-merta diabehkan bahwa secara yuridis kalau ditanya apakah mereka punya sertifikat hak atas tanah ya tentu tidak tetapi mereka sudah turun-temurun tinggal di sana nah terkait dengan status kepemilikan yang menjadi catatan Ombudsman adalah tahun 2004 pemerintah kota Batam ya itu sudah berjalan mau melegalisasi hak-hak warga kampung tua itu sudah pernah ada produk hukum yang mau melegalisasi sudah sampai pengukuran sudah sampai macam-macam jalan tapi putus di jalan dalam RTRW mereka perda RTRW rencana ruang tata wilayah itu mereka sudah cantumkan kampung-kampung tua bahkan sudah ada peraturan di tingkat provinsi agar kampung tua ini dikeluarkan dari area proyek strategis itu ya artinya di awal itu pemda pemda kota yang merupakan otoritas yang menguasai wilayah itu dan pemerintah provinsi Kepri itu sejatinya sudah mau memberikan dasar kepemilikan pengakuan sekaligus memberikan hak atas tanah kepada mereka tetapi terputus di tahun 2021 muncul perda yang mencabut perda 2004 tentang RTRW yang tadi mengakomodir keberadaan betul muncul perda 2021 yang kemudian disitu tidak ada lagi disebut soal eksistensi kampung-kampung tua artinya kurang lebih dua dekad itu ada apa tuh bisa hilang tiba-tiba ya betul dan lalu tahun 2023 muncullah PSN proyek strategis nasional ini jadi ini satu situasi yang menurut saya pemda negara tidak konsisten satu sisi secara historis secara sosiologis keberadaan kampung-kampung tua itu real ada yang harusnya kemudian dihargai dihormati kalau kita bicara asasi manusia mereka punya hak untuk dilindungi dihormati karena mereka sudah bertempat tinggal disitu turun-temurun disitu harusnya negara kemudian hadir dengan melindungi mereka bukan justru menghadirkan sebuah proyek yang mengancambahkan keberadaan mereka nah ini ironinya disitu sebentar pak sampai disitu dulu pak kan ini tadi tadi bapak jelaskan sangat gamblang soal keberadaan kampung tua ratusan tahun dan sebagainya satu sisi 2023 pemerintah kemudian mewacanakan satu PSN kalau dari sudut pandang ombudsman pak tentukan dua hal ini mestinya bisa berjalan beriringan beriringan idealnya begitu kalau menurut ombudsman apa yang harus dilakukan agar kemudian itu bisa berjalan beriringan kalaupun harus ada prioriti yang mana sebetulnya yang harus diprioritaskan oleh pemerintah dalam konteks ini ini bukan sebuah pilihan hitam putih mas Asep jadi dalam konsep hak asasi manusia yang namanya pembangunan itu tetap harus mengedepankan nilai-nilai hak-hak asasi manusia itu yang pokok dulu iya dalam dokumen hukum ham dan bisnis itu ada ya dalam berbagai konvensi hak asasi manusia di tingkat internasional dimana kita juga sudah meratifikasi konvensi-konvensi tentang hak-hak asasi manusia itu bahkan kita sudah punya undang-undang ham gak boleh yang namanya pembangunan kok kemudian menjustifikasi ya dirinya untuk kemudian mengabekan hak-hak dasar masyarakat jadi ini problemnya adalah bagaimana pemerintah negara mau mengakui menghormati dan melindungi di satu sisi tapi juga silahkan mengembangkan kawasan itu sebagai kawasan bisnis nah saya dalam bayangan saya itu mungkin terjadi kok banyak contoh gitu ya mungkin terjadi itu barangkali Pak nah ini kan penekanan Bapak adalah masyarakat ini yang harus dirindungi terlebih dahulu kemudian ekonominya bisa berjalan kalau perlu tadi bahasa masyarakat di depan partisipasi pelibatan artinya mereka ikut mereka ikut merasakan langsung dampak positif dari pembangunan itu jangan mereka jadi objek ataupun jadi penonton betul dan itu sudah banyak contoh kan nah makanya penolakan atau resistensi itu juga muncul sebenarnya dari pembelajaran case by case yang sudah pernah terjadi selama ini mereka seperti dinina pupukkan dikasih janji-janji nanti begini begitu tetapi faktanya ternyata tidak ya muncul ada istras gak percaya pada negara nah kasus rempang ini memuncak karena persoalan-persoalan tadi kompleks ya komunikasinya tidak baik ya kan lebih mengedepankan power kekuatan kekuasaan aparat ya kan kemudian ya gak tahu dibalik itu ada apa kenapa begitu cepatnya sebuah kebijakan proyek strategis nasional dalam waktu hanya 2-3 bulan ini kan masalah yang menurut saya ada apa ada sesuatu yang masih belum terungkap gitu kira-kira ini selain pendekatan malamistrasi yang ya betul kalau soal itu jalan beriringan tadi kan konteksnya kita dalam soal agraria itu soal tanah betul juga menempat kita bisnis proyek strategis nasional perlu juga tanah untuk sebagai kegiatan akira-kira soal itu bahwa tadi sempat singgung juga 7 ribu sudah diturunkan menjadi 2 ribu apakah dengan demikian sebetulnya berjalan beriringan itu sebetulnya pembangunan PSN tidak harus juga mengganggu wilayah pemungkiman masyarakat sebetulnya atau bisa ada wilayah di luar pemungkiman masyarakat saya meyakini ya negara kita itu negara yang sangat besar kita punya banyak tempat lah katakanlah area tanah untuk pengembangan usaha apapun dimanapun di sudut-sudut negeri ini tapi pertanyaannya kenapa gitu ya harus kemudian disitu yang disitu kemudian sudah ada sekian ratus kakak sekian kampung tua yang sudah tentu kenapa tidak settingnya itu kemudian daerah sini yang kosong geser dikit lah ya kan masih tetap di pulau itu masih banyak tempat yang di pulau itu betul iya jadi problemnya itu justru kenapa disitu pilihannya ada apa apa tidak bisa dikompromikan ya kan karena begini mas asef kalau bicara HAM memindahkan sekelompok orang dari satu kampung kehunian kehunian lain mau dijanjikan dibangunkan ini itu itu kelihatannya sederhana tapi ini mencabut keseluruhan akar budaya ini bukan soal kehidupan tapi juga soal penghidupan penghidupan ya livelihood ya konteksnya akses macam-macam nah ini yang tidak dilihat oleh pemerintah negara seolah-olah itu sederhana nanti kita kasih 500 meter persegi kita bangunkan rumahnya gak seperti itu mereka itu bukan kok kemudian merasa oh saya akan punya rumah lebih baik oh saya akan punya rumah dengan mungkin ada AC-nya bukan itu tapi keberadaan kampung ini sebagai satu bagian dari keseluruhan masyarakat yang sudah turun-temurun dengan nilai-nilai budaya nilai-nilai sosiologis yang mereka kembangkan disitu bahkan mungkin nilai-nilai religius juga lagi-lagi cara memandangnya harus komprehensif itu itu yang saya kira pembelajaran besarnya ya jangan disederhanakan lah problem merelokasi itu seolah-olah orang akan dengar kalau yang disinyalai oleh BP Batama sudah ada kok sekian orang yang mendaftar dan mau direlokasi mari kita cek siapa mereka karena di lapangan yang di kampung-kampung tua ini sampai hari ini itu tetap menolak pertanyaannya siapa yang kemudian mau di lokasi oh ternyata mereka pendatang mereka yang datang kesitu ngarep rahan disitu lalu kemudian mau terancam ya mau aja dikasih rumah mau aja uang tadinya mereka tidak datangnya ilegal nah suaranya belum begini itu itu yang sampai hari ini ombudsman masih punya pertanyaan besar dan masih eager ya masih pengen tahu masih curious sekali pengen tahu betul data sekian ratus orang dari BP Batam itu sebenarnya siapa mereka karena di lapangan itu mereka semua nolak itu siap saya sudah mau minum tadi saya tanya terus ya pak mau nolak nggak apa-apa sambil ngobrol aja nggak apa-apa karena isu ini isu yang kalau diobrolin mungkin satu jam juga selesai hot dan panas pak ya betul ya silahkan pak ya jadi saya baru menyebut dua loh ya ada empat baru dua baru dua yaitu soal eksistensi kampung tua dan soal status ya status wilayah tanah ya jadi gini yang soal status ini penting sekali ini kalau kita bicara penegakan hukum mas Naseb mungkin juga tahu lah teman-teman semua juga tahu kadang-kadang yang namanya ketentuan hukum itu kan sudah tegas nih sudah jelas bagaimana seseorang dapat diberikan hak atas tanah apapun bentuk haknya lah ada prosedurnya ada tahapan proses yang harus dipenuhi betul bahwa BP Batam itu diberi otoritas penuh untuk mengelola dan mengembangkan wilayahnya itu sudah lama dulu namanya badan otorita Batam sekarang namanya badan pengusahaan Batam BP Batam tapi tidak serta-merta kemudian dia suka sesukanya untuk kemudian melakukan langkah-langkah yang tidak sesuai dengan prosedur artinya tetap ditempuh jadi hak pengelolaan yang diberikan itu untuk dapat kemudian dieksplorasi dan seterusnya untuk kemudian bisa di bahasanya apa ya dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan seterusnya ada proses yang harus dilalui bukan satu-satunya HPL itu artinya setelah kita crosscheck dengan Badan Pertanahan Nasional kantor pertanahan belum ada kewajiban yang terpenuhi dari BP Batam untuk bisa dia mengelola itu yang jelas yaitu status tanah yang akan dijadikan projek itu harus sudah clear and clean nah ini kata puji yang sangat menarik dan saya kata sangat penting clear and clean gimana itu Pak Witt clear and clean ini artinya di atas tanah atau lahan itu sudah tidak ada persoalan hukum lagi tidak ada penghuninya tidak ada orang-orang yang mengklaim masih punya hak untuk disitu nah inilah kampung-kampung tua itu kalau pendatang-pendatang tadi tanpa hak menggarap lahan disitu itu gampang ya mereka tahu diri saya memang gak punya hak tapi mereka yang kampung-kampung tua ini gak bisa kemudian dianggap gak ada lalu dipindahkan begitu saja gak segampang itu maka sampai hari ini syarat clear and clean untuk bisa terbitnya HPL hak pengelolaan BP Batam dan kemudian bisa dikerjasamakan dengan pihak investor dalam mengembangkan rempang ekositi itu belum terpenuhi jadi mereka gak bisa itu kementerian ATR BPN yang punya otoritas menyandakan itu belum clean and clear syarat untuk dikeluarkannya HPL dan itu terpenuhi itu kementerian ATR BPN jadi BP Batam gak bisa dapat istilahnya perlakuan istimewa atau diberi privilege untuk kemudian nah udah gak apa-apa gak bisa begitu ini negara hukum prosedurnya harus ditempuh nah itu salah satu bentuk rekomendasi kita kemarin ke ATR BPN tolong tetap firm dengan proses tetap ikuti prosedur dan jangan mau ditekan atau dipaksa untuk kemudian menerbitkan meskipun belum clear and clean itulah yang kita monitor nanti dan mereka concern untuk kemudian tetap pada itu pun ketika ini proyek strategis nasional maka kemarin dalam konteks apa namanya bukan rekomendasi tapi tindakan korektif yang kita sampaikan kepada pihak tim percepatan pembangunan itu ya tolonglah dikoordinasikan dengan baik ya BP Batam juga kita sampaikan kalau komunikasinya bagus ya kan warga disadarkan dan betul-betul tidak diberi tidak PHP tidak diberi janji-janji yang yang manis-manis yang bagus-bagus tapi betul-betul ada informasi yang komprehensif bahwa ke depan akan begini begini nanti anda begini begitu saya yakin kok musyawarah itu esensi dari kita hidup bernegara kan dan itu muncul terus mas dalam berbagai peraturan perundang-undangan kalau kita bicara soal terdampak soal ganti rugi soal apa itu semua dengan musyawarah itu lebih dijamin komunikasi yang dua arah betul betul jadi pembangunan itu harus memberdayakan bukan kok kemudian justru mengorbankan itu itu yang ketiga mas yang keempat yang keempat itu soal ketika kita bicara penegakan hukum di tanggal 7 dan tanggal 11 peristiwa bentrokan itu ini bicara kepolisian jadi kita memberikan gambaran kepada pihak kepolisian bahwa ada asap ada api ya kan mereka ini bukan kriminal mereka yang berontak mereka yang protes mereka yang demo itu mereka yang merasa terancam nasibnya kehidupannya hak-hak dasarnya wajar dong kalau kemudian mereka bereaksi bahwa reaksinya itu kebablasan ya kemudian merusak dan sebagainya ya itu kan reaksi bagaimana apara tidak mampu meyakinkan mereka bahwa mereka tidak akan direlokasi ya atau setidaknya akan ada proses-proses yang lebih manusiawilah pada mereka nah yang terjadi kemudian mereka ditangkap ada yang kemudian di proses hukum sampai ke pengadilan ada juga sih yang kemudian dibebaskan nah apa rekomendasi kami tolong pendekatan penegakan hukumnya mengedepankan aspek keadilan restoratif ini juga lagi di ini di dorong iya jadi tolong ini dilihat secara kontekstual bahwa ini orang-orang bukan kriminal bukan orang-orang yang mau berbuat jahat untuk merusak properti orang karena itu terutama yang kasus tanggal 11 ya kalau yang tanggal 7 itu kan terjadi di buah jembatan yang menghubungkan antara pulau batam dengan pulau rempang ya kalau yang tanggal 11 september itu terjadi di kantor BB batam ya disitu ada perusahaan kantor dan seterusnya ya nah betul itu pelanggaran ya tapi harus dilihat konteksnya nah kami mendorong polisi agar kedepankan restoratif justice karena apa itu justru akan memberikan umpan balik bagi warga pulau rempang bahwa polisi sudah berbuat sesuatu yang lebih manusiawi harapannya mereka juga akan lebih mudah untuk didekati lagi untuk mau diajak musyawarah soal kepolisian kan tadi bapak sudah sampaikan mengenai tindakan-tindakan kepolisian pasca terjadinya artinya mengenai ketiga aspek penegakan-penegakan hukumnya betul betul yang sekiranya keluar daripada yang seharusnya begitu dan seperti apa harusnya itu bisa dilakukan ke depan sebagai korektif ya kalau kita berbicara entitas kepolisian ya mas hasep ya mereka itu selalu meneklirkan sebagai pengayom pelindung masyarakat gitu kan ya buktikan lah kalau memang ada persoalan ya kedepankan aspek-aspek preventif aspek-aspek komunikatif aspek-aspek perlindungan gitu kan bukan justru kekuatan dan ancaman dengan pasukan dengan senjata dengan segala macam peralatan yang membuat masyarakat takut hari ini saya kira publik di Pulau Rempang khusus di kampung-kampung tua itu masih hobi masih trauma ya kan karena bahkan mereka kita wawancara dengan melihat orang berseragam mereka masih trauma sampai segitunya efeknya karena waktu ini iya ini apakah bisa diperlihatkan teman-teman punya gak video yang kejadian tanggal 7 atau 11 itu gak ada bentrokan mestinya ada mestinya ada mestinya ada paling gak betul itu kalau saya tidak keliru waktu itu ada anak-anak sampai dipulangkan dari sekolah itu karena konflik itu ada di dekat sekolah itu yang tanggal 7 anak-anak gimana itu pak kalau orang tua aja sudah sedemikian dampak psikologisnya apalagi anak-anak barangkali jadi efeknya memang multi ya tidak hanya pada pelaku demo tapi juga masyarakat sekitar termasuk sekolah dan anak-anak dan guru-guru sudah disitu saya kira inilah sesuatu yang menurut saya salah dalam pendekatannya ya kan harusnya kan kemudian lebih komunikatif lebih persuasif ya ketimbang mengedepankan aspek power itu nah saya kira ini pembelajaran yang baik bagi polisi juga supaya tidak terulang lagi nah nanti kita monitor sama-sama ya nah ini pak kalau boleh pak ini BBC News Indonesia memperlihatkan gambarnya memang ini jembatan balerang itu balerang itu yang terjadi di tahun tanggal 7 tanggal 7 gambarnya agak dibelurkan oh iya nah jadi ini memang waktu itu mungkin asap itu asap ini ya pak ya asap gasair mata gasair mata dan ini posisinya dihidupkan sekolah jembatannya persis di atas sekolahan ini jembatannya ini jembatan barelang ini jembatan menghubungkan pulau batam dan pulau rempang waktu itu kan masyarakat berdemo dengan menutup memotong pohon-pohon menutup supaya aparat nggak masuk melalui jembatan itu ya satu-satunya penghubung soalnya baik baik ya ini jadi memang kejadiannya sedemikian ya mudah-mudahan ke depan tidak terjadi kembali hal-hal seperti ini masih ada PR besar kepolisian untuk kemudian nanti kalau tetap proyek ini saya dengar dari BP Batam apapun yang terjadi tahun 2024 rempang Eko City harus jalan di rempang 2024 iya karena harusnya tahun kemarin kan tapi kemudian dengan kasus ini dengan kita masuk juga mereka akhirnya menunda ada di rem dulu tapi masih ada penolakan real warga di kampung-kampung tua jadi saya masih melihat ada potensi ya konflik lagi ke depan kalau kalau ya lagi-lagi kalau negara pemerintah tidak sungguh-sungguh menggunakan berbagai cara-cara persuasif yang bersifat partisipatif itu kuncinya itu kuncinya dan tentunya dengan LHP yang sudah dikeluarkan harusnya ini menjadi salah satu guideline yang bisa diikuti oleh betul karena kami disitu kan sudah kita tentu apa sampaikan apa corrective actionnya apa saran perbaikannya termasuk juga rekomendasi ke depannya seperti apa kalau boleh pak izin dari tadi yang bapak temuan temuan itu tentu kemudian disimpulkan jadi maladministrasi betul yang terbukti apa betul betul korektif actionnya tindakan korektifnya seperti apa sebetulnya dan siapa saja yang harus melakukan tindakan korektif tadi bapak juga sempat singgung ya ya jadi yang pertama ya kalau kita menyebut soal penanganan demonstrasi itu bicara soal aparat tentu kita bicara soal proporsionalitas ya ada prosedur nah kami melihat ada pelanggaran prosedur penyimpangan prosedur bahwa warga ini bukan tanda petik ancaman yang harus di apa tadi di kedepankan dengan gas air mata dan lain-lain gitu ya dialog lah itu jauh lebih mengena gitu lalu kalau bicara penundaan berlarut itu yang kedua kesimpulan kita itu berkaitan dengan tadi aspek legalitas atau legalisasi status hak tanah atau penguasaan dari warga di kampung-kampung tua yang tadinya sudah sekian tahun berproses untuk bisa diakui dan mendapatkan sertifikat ya ini intermesonya di Batam itu sudah ada puluhan kampung tua yang sudah mendapatkan sertifikat sudah Jokowi sudah hadir sendiri untuk memberikan sertifikat-sertifikat itu berarti kan gak konsisten kenapa berhenti disini nah jangan-jangan karena tadi ada investor masuk maunya begini saya gak mau tahu nah kalau sudah seperti itu masa sih negara kok harus mengikuti apa maunya investor sementara warganya sendiri yang harus terpinggirkan itu saya kira lalu soal kelalean ya kelalean ini ya terkait tadi tiba-tiba proyek strategis dalam waktu instan cepat ditentukan tapi tidak melihat realitas yang ada di lapangan bahwa ada proses-proses yang harus dilalui ya gak bisa diabaikan begitu saja aspek hati-hatian dan sebagainya aspek juridisnya adalah tadi pemenuhan kewajiban ini kewajiban ini harus clear and clean dan seterusnya itu ya kalau ini dilanggar kan lucunya gini masa sih orang membuat aturan hukum dilanggar sendiri nah lucu kalau kalau kita kenal pelanggaran hukum kan umumnya katakanlah masyarakat pada umumnya bukan penerbit atau pembuat aturan ini negara yang bikin aturan ya masa sih mau ditabrak sendiri kan gak konsisten disitu gitu mas asap kira-kira jadi pak kalau boleh disampaikan kembali lima stakeholder yang dapat tindakan kolektif dari ombudsman stakeholder mana aja pak kementer ya jadi kalau bicara BP Batam BP Batam ini kan aktor kunci sebenarnya karena dia diberi hak untuk mengelola untuk mengusahakan maka kita kemarin memberikan saran kolektifnya begini perda 2004 yang sudah mengakui eksistensi bahkan provinsi juga sudah mengusulkan untuk mengeluarkan kampung-kampung tua dari area pengembangan rempang eco city itu tolong dilanjut jadi jangan diabeikan begitu saja keberadaan mereka namun apabila memang kemudian itu tidak tidak dimungkinkan tetap harus dengan musyawarah langkah-langkah untuk melanjutkan pengembangan wilayah eco city di rempang ini harus tetap mengedepankan musyawarah tidak ada kata lain selain itu artinya warga masyarakat tidak boleh dipaksa diintervensi ditekan dan seterusnya apalagi diancam itu justru akan ada pelanggaran pelanggaran berikutnya lalu pemerintah kota Batam nah ini menariknya karena pemerintah kota dan BP Batam itu orangnya satu masasih wali kota kota Batam itu adalah kepala BP Batam ex officio nah jadi sejatinya Pak Rudy namanya ini dia mau sebagai apa ini mau sebagai wali kota melindungi warganya atau mau sebagai kepala BP Batam yang penting cari pengembangan bisnis sana nah ini kan konfliknya jelas sekali sebenarnya itu kami dengan langsung dari warga di kampung tua wali kota kami kemana ya harusnya kan mereka yang dari dulu mau melegalisasi melindungi kita ya tapi ya wali kotanya ex officio juga kepala BP Batam wali kota itu barangkali yang signing yang iyalah bersama DPRD kalau bicara perda 2021 itu iya kalau bicara perda kan itu kan antara pemerintah kota dan DPRD kan ada disitu wilayahnya lalu pemerintah provinsi tentunya juga sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat harapannya juga bisa menjadi jembatan ya untuk mengkoordinasikan secara lebih baik kemudian kepada pihak kepolisian juga tadi sudah saya sampaikan untuk kedepankan restoratif justis ya karena memenjarakan itu bukan solusilah gitu kan lalu untuk ATR tadi kementerian ATR BPN tolong tetap firm dengan prosedur ikuti aturan jangan beri hak istimewa pada BPN untuk melanggar aturan tetap harus clear and clean dulu baru keluarkan itu hak pengelolaan sertifikatnya gitu lalu yang terakhir tentu kepada pihak tim perencanaan percepatan pembangunan ya yang dibaliknya apa proyek strategis nasional itu kan ada di Kemenko oh itu Kemenko ya bagian dari Kemenko perekonomian kita juga mendorong agar terus membangun komunikasi koordinasi yang efektif dengan semua pihak gak boleh juga atas nama PSN kok lalu nabrak sana nabrak sini ya karena pembelajaran kita banyak nih masa sep kalau mau disinggung juga banyak PSN PSN juga di sebelum kasus serempang juga banyak menimbulkan problem-problem atau konflik-konflik itu gitu ya ini PR kita memang satu sisi kita membangun mau menyejahterakan masyarakat mau menarik investor ya tapi di sisi lain kalau pendekatannya gak tepat salah ya pasti akan ada problem yang lebih rumit lagi itu itu kuncinya itu kuncinya salah satu yang sudah sudah dinyatakan dinyatakan oleh BP Batam katanya mereka sekarang sudah membuat tim lintas sektor disana untuk melanjutkan proses negosiasi dengan warga yang menolak disitu katanya juga ada unsur-unsur dari komunitas melayu melayu karena mayoritas di kampung tua itu kan memang warga melayu sudah mulai dilibatkan meskipun meskipun telat tapi ya kata orang ya lebih baik telat daripada tidak tapi maksud saya itu yang nanti juga akan kita monitor tim ini siapa bekerjanya sampai di mana dan efektivitasnya seperti apa itu kita akan monitor kita nggak mau terjadi lagi konflik yang tidak perlu termasuk juga pelibatan aparat ya karena sampai hari ini kalau pendekatannya masih pendekatan kekuasaan warga itu trauma warga itu pasti terus resisten ya kan ini butuh cara mediasi lah pihak-pihak yang memang memang dianggap apa ya netral dan kompeten untuk itu dan barangkali mungkin ombudsman pun harusnya kalau mau mengambil peran itu bisa ya selama kita mau mengambil peran mediasi di situ ya dan para pihak juga seharusnya bisa melihat ombudsman sebagai biaya yang netral ya tapi kan memang secara langsung kita nggak mau menawarkan diri ya tapi setidaknya kita sebagai lembaga pengawas kita lihat dulu nih sampai di mana mereka berusaha menyelesaikan persoalan itu gitu mas baik pak mungkin sebagai penutup pak sebelum kita tutup sebagai barangkali ada beberapa kata kunci ataupun statement ya dari bapak terhadap permasalahan ataupun terhadap proyek strategis nasional ke depan dan upaya-upaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan silahkan ya pesan atau pembelajaran yang saya kira bisa kita ambil dari kasus serempang ini adalah satu sebuah perencanaan pembangunan itu harus dimulai dengan persiapan yang matang kalau itu semua hanya dilakukan dalam waktu singkat ditetapkan sepihak bahkan top down pasti ada masalah di bawah maka studi awal penting pemetaan masalah penting sebelum kemudian negara atau pemerintah pusat menetapkan ini sebagai bagian dari PSN kita yakin kok bahwa PSN itu ujung-ujungnya akan memberikan manfaat yang besar kepasar tapi kalau tidak direncanakan dengan baik tidak dikomunikasikan dengan baik ya yang muncul justru malah akan berkepanjangan ya resisten dan seterusnya lalu yang kedua pembelajarannya adalah saya kira kerja-kerja koordinatif lintas sektor ya itu juga sesuatu yang harusnya jelas siapa melakukan apa untuk kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang efektif kenapa jangan sampai kemudian saling lempar malah yang terjadi kan begitu ya umpang tindih ya tidak kemudian terjalan efektif karena kurangnya koordinasi maka karena ini memang banyak pihak ya mau gak mau yang namanya koordinasi kolaborasi itu harus dilakukan secara efektif yang ketiga tadi pelibatan saya menggarisbawahi aspek partisipatif karena hari ini kita bicara soal demokrasi kita bicara soal hak-hak dasar masyarakat pengakuan terhadap keberadaan mereka maka siapapun yang terutama yang terdampak itu harus diajak dan dilibatkan untuk berbicara sejak awal ya apapun proyeknya ya karena pada saatnya ketika betul itu kemudian dia harus mendapatkan haknya dalam bentuk ganti rugi harus dibayar itu wajiban negara itu kan artinya harga masyarakat jangan kemudian dikorbankan semata-mata demi pembangunan yang ke berapa tiga atau keempat yang keempat jangan lupakan nilai-nilai hak asasi manusia pembangunan dan HAM itu menurut saya atau bisnis dan HAM itu ada kok guidance-nya perdomannya ada bahkan kalau bicara tanggung jawab penghormatan pelindungan dan penghormatan terhadap HAM itu dari bisnis juga punya kewajiban tidak hanya negara atau pemerintah jadi bisnis it's okay dia mencari keuntungan dia mau mengembangkan usaha dimanapun tapi tidak boleh meninggalkan nilai-nilai hak asasi manusia karena itu prinsip dasar dimanapun universal gitu mas asap mudah-mudahan berguna sangat berguna saya tidak akan menyimpulkan karena isinya daging semua jadi saya hanya akan mengulas aja bahwa di podcast kita kali ini kita membahas berkenaan dengan kasus rempang Eko City dan sudah keluar LAP Ombudsman yang menemukan beberapa makam administrasi dan memberikan beberapa tindakan korektif kepada beberapa stakeholder dan diharapkan stakeholder ini bisa menjadikan LAP ini sebagai guidelines untuk perbaikan ke depan terkait dengan permasalahan ini dan tentunya kita berharap secara umum juga proses pembangunan proses bisnis itu memperhatikan tadi ya nilai-nilai hak asasi manusia apalagi sekarang ini di gelurakan sekali SDGs itu tidak hanya soal ekonominya tapi soal sosialnya dan soal lingkungannya nah tentu saya ucapkan terima kasih kepada nama-nama kita yang buat sama-sama terima kasih sudah menjadi narasumber kita dan terima kasih terima kasih pak sukses selalu untuk podcast Ombudsman dan terima kasih pada sahabat Ombudsman yang selalu setia menonton setiap episode daripada podcast muli ngobrol pelayanan publik Ombudsman jangan lupa follow juga akun Ombudsman selain youtube ada instagram facebook twitter tiktok at Ombudsman137 bagi yang ingin melapor pada Ombudsman mengalami melalui terkait dengan pelayan publik juga bisa dilakukan melalui beberapa akses bisa call center 137 whatsapp 0821 3737 3737 bisa live chat di website Ombudsman www.ombudsman.go.id atau klik to call di www.ombudsman.go.id atau free to call di 08-00-113-7137 sampai jumpa di episode muli selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semua terima kasih selamat menikmati